Halo Bang, sekarang kita masuk ke urutan tahap metabolisme glukosa menjadi CO2, H2O, dan ATP adalah Nah, secara singkat, tahapan metabolisme glukosa dibagi dalam 4 tahap Yaitu, glicolisis, lalu ada dekarboksilasi oksidatif D-karboksilasi oksidatif Lalu ada siklus kreps Atau kreps cycle Dan juga ada transfer elektron Nah, ini apa sih masing-masing dari ini? Nah, glicolisis itu adalah pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dan ATP Asam pirufat dan ATP Lalu dekarboksilasi oksidatif itu adalah pengubahan dari si asam pirufat menjadi asetil, COA, dan CO2 Lalu ada namanya siklus kreps atau siklus asam citrat Yaitu pengubahan asetil, COA menjadi CO2, dan ATP Nah, lalu yang terakhir adalah transfer elektron Yaitu fosforilasi oksidatif Jadi, utang tahapan metabolisme glukosa adalah opsi yang C Oke, tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!